Penguasaan diri Tetapi buah roh ialah penguasaan diri Begitu kata Rasul Pahlus dalam surat Galatia Fasa 5 ayat 22-23A Saudara-saudaraku mungkin ada yang pernah dengar cerita ini Sepasang suami istri muda usia punya seorang bayi dan seekor anjing yang baik, setia dan bisa dipercaya Begitu percaya suami istri itu kepada anjingnya Sehingga kadang mereka berani tinggalkan bayinya sejenak kepada anjingnya untuk menjaganya Satu hari suami istri pergi lagi sebentar untuk satu keperluan Mereka tinggalkan bayinya dengan anjing yang menjaganya Tidak lama, hanya sekitar 10-15 menit ketika pulang Suami istri itu kaget sekali Mereka lihat mulut anjing mereka penuh darah Begitu juga di belakang anjing itu ada ceceran darah Mereka langsung berpikir anjing mereka kali ini telah gigit bayi mereka Khususnya sang suami begitu marahnya sehingga ia pekul anjingnya sampai mati Setelah itu mereka langsung ke kamar bayi mereka Mereka jumpai Bayi mereka sedang tertidur pulas Di dekat ranjing bayi mereka tergeletak seekor ular Yang mati penuh darah Mereka baru sadar kalau anjing mereka telah membunuh ular itu Supaya bayi mereka tetap aman dan selamat Suami istri itu jadi amat menyesal dan sedih karena mereka sudah terlanjur Bunuh anjing yang justru jaga dan selamatkan bayi mereka Ya semuanya telah terjadi gak bisa diubah lagi Kalau saja suami istri bisa kuasai dirinya Mau periksa dulu apa yang sesungguhnya terjadi Oh mereka pasti tidak akan bunuh anjing baik setiap itu Memang saudara-saudaraku Biasanya selalu ada korban ketika seseorang termasuk diri kita Tidak bisa kuasai diri Korbannya bisa diri sendiri orang lain atau apa saja Termasuk anjing tadi Karena itu bila tak mau korbankan diri sendiri orang lain atau apapun Kita perlu sekali belajar untuk mampu kuasai diri Bagaimana kita belajar untuk kuasai diri Dari renungan dan merenungkan firman Tuhan Inilah caranya Cara pertama Bayangkan bagaimana sikap Yesus bila ia hadapi apa yang kita sedang hadapi Bayangkan bagaimana sikap Yesus bila ia hadapi apa yang sedang kita hadapi Mari kita berlatih Seandainya kita jadi Yesus Yesus jadi kita Dan kita melempar senyum kepada seorang penetua dan pendeta Tapi Ia kok malah buang muka Dalam situasi yang sama apa ya yang Yesus akan lakukan terhadap penetua atau pendeta itu Marah? Tidak Dia akan tetap ramah Dia akan tetap memberikan senyumnya di lain kesempatan juga Nah kalau begitu kita juga harus mengikuti telah dan Yesus yang sama Atau Kita aktif melayani di gereja Tapi Bukannya dapat penghargaan dan terima kasih Kita marah dapatnya celahan dan marah-marah Orang-orang tertentu di gereja Dalam situasi yang sama Apa ya yang Yesus lakukan dalam pelayanan di gereja Apakah dia berhenti melayani? Oh Dia tidak beri kesempatan Hal-hal negatif menghentikan pelayanannya Pelayanan harus jalan terus Nah begitu juga kita Dengan ikuti telah dan Yesus diharapkan kita dapat lebih kuasai diri Dalam menyikapi secara baik, benar dan arif Setiap situasi yang kita hadapi Cara kedua Bayangkan seadanya saya berpindah tempat Saya jadi orang lain Sebetulnya hal ini sama dan kita belajar dan biasakan diri untuk berempati Terhadap orang lain di sekitar kita Mari kita coba lagi Bila kita berhadapan dengan Seorang anak kita Yang tidak naik kelas di sekolah Atau tidak naik tingkat di fakultas Apa yang saya rasakan seandainya saya jadi Dia Oh dia Sedih Kecewa Takut Merasa terhukum Dan takut dihukum lagi oleh kita Ditambahin hukumannya Kalau kita memahami itu Kita jadi bisa Tidak menghukum dia lagi Ngapain nambahin lagi Dia sudah terhukum Kita malah akan semangat di dia untuk terus maju Supaya ke depan dia lebih berhasil Atau kita berhadapan dengan seorang anak atau cucu kita Yang hamil di luar nikah tentu oleh seseorang Apa yang saya rasakan seandainya saya jadi dia Oh dia juga akan merasa malu Merasa menyesal Terhukum Dan takut lagi dihukum oleh kita Sehingga apa yang kita perlu lakukan Kita gak perlu nambahin hukuman lagi Yang perlu kita ngajak dia belajar dari kesalahannya Untuk masa depannya yang tetap baik Dengan bayangkan jadi diri orang lain diharapkan Kita bisa lebih kuasai diri Lebih proporsional dalam menyikapi Apa yang tampak negatif Dialami oleh orang lain Akhirnya cara ketiga Berpikirlah secara positif dalam segala hal Bila berpikir negatif Kita bisa jadi orang yang lebih sulit kuasai diri Sebaliknya bila berpikir positif Kita bisa jadi lebih mudah Untuk kuasai diri Mari kita coba berlatih lagi Bila seorang Kakasri meninggal Apa ya yang positif dalam kematiannya Mungkin ini diantaranya Dalam kematiannya Ya bisa hidup sempurna Kalau bersama saya hidupnya Tetap aja gak pernah sempurna Karena itu Saya gak boleh egois Hanya pikirkan kebaikan diri saya sendiri Bila HP dicuri Apa yang positif dalam kehilangan itu ya Oh Orang yang curi HP itu Pasti orang yang miskin Syukur Tuhan kasih berkat Kepada kita yang lebih banyak Sehingga kita bisa beli HP baru Pencuri itu mungkin tidak pernah bisa Oh semoga saja Uang dari hasil jualan HP itu Bisa tolong kebutuhan mendesaknya Dalam kemiskinannya Dengan berpikir positif Dan temukan hal-hal positif Kita bisa lebih kuasai diri Sehingga kita tidak lanut dalam emosi Penuh kesedihan Kemarahan Kekecewaan Yang gak ada habisnya Ya Setelah bayangkan jadi Yesus Bayangkan juga saya jadi orang lain Dan berpikir positif Untuk temukan hal-hal positif Oh mintalah juga kepada Tuhan Agar roh kudusnya Boleh sempurnakan Apa yang masih kurang Dalam penguasaan diri kita Sebab seperti kata Rasul Paulus Salah satu buah dari pekerjaan roh kudus adalah Penguasaan diri Selamat belajar kuasai diri Selamat berbahagia Bisa jadi berkat Tuhan bagi sesama Lewat penguasaan diri Amin Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.